kenapa kamu ngeliat sesuatu ini si Junpei kenapa ajar what the hell siapa ini eh tanggal 21 hari kedua di Yakushima oh udaranya seger banget aku gak pernah nyangka kalau cuma jalan-jalan di antara pepohonan gini rasanya enjoyable banget katanya kamu gak bisa melakukan ini di Watodai nyandar di tembok tangan bersilang kaki naik satu aja MC kita di stalking mulu iya anjir susah sih jadi orang ganteng iya ilah nih berdua masih awkward bisa sampai bulan 8 bisa sih seharusnya hari ini bisa sih oh kamu denger gak sesuatu tentang Junpei ku kemarin kenapa anjir oh ini ya waktu kemarin main di pantai tuh ya kan si Fuka dicipratin mulu tuh kasar canggung lagi kah iya nih berdua nih aduh istri pertama sama istri kedua nih berantem mulu campur sih emang oh one moment ya biar aku switch ke speaker oh aku lagi ada di lab di pulau ini hah ada mesin yang tiba-tiba meninggalkan fasilitas hah mesin mesin seperti apa ya aku butuh informasi lebih nih mungkin bisa aku lacak posisinya hah type of combat vehicle anti shadow weapon kayak motornya Mitsuru kah combat vehicle vehicle abang kita satu ini senang sekali speedrun oh combat vehicle maksudmu kayak tank oh kita harus beritahu semuanya handphone ku mana ya oh kita lagi gak sama semuanya nih jadi mungkin disimpan nanti aja ya kalau kita udah regroup mesin apa tuh hmm gak tau ya katanya mesin anti shadow oh si ikut suki juga otw kesini katanya oh if we can't secure the target do we have permission to destroy it oh oh if we can't secure the target apa boleh kita hancurkan aku gak percaya apa namanya aku kurang percaya sih kalau kamu sampai bisa menghancurkannya terus gimana cara kita menghentikannya oh lakukan sebisamu katanya nanti aku telpon lagi ya mesin anti shadow now bagus gak ada yang jawab fusion fail lagi dapet Loki anjir bagus dong oh jangan khawatir ayo balik dulu dan apa namanya pakai equipment kita oh nyarinya mau pakai ini ya personanya si Fuka ketika kita butuh mereka mereka gak bisa ditemuin oh nih para cowok nih ngapain mereka nih ah para cewek-cewek belum sampai sini mereka tukang tidur katanya lautannya gak akan cuma duduk dan menunggu kita kau tau ketika sudah sunset temperatur airnya tuh akan drop katanya tearing you out membuatmu lebih lelah lebih cepat emang iya ya kayaknya ya kamu khawatir dari tengah itu Junpei itu mengingatkanku oh bukannya salah satu mate memberikanmu sesuatu sebelum kita pergi tadi oh kamu lihat ya dikasih apaan anjir oh salah satu mate memberikanku surat oh apa mungkin ini adalah surat pengakuan cinta apakah kalian percaya kalau si Junpei dapet surat cinta apakah kalian percaya Akiko ternyata lumayan teliti ya orangnya parah sih kalau untuk olahraga kalian percaya gak nih gabang gabang gak mungkin jahat juga jahat juga susah juga ya susah juga ya katanya jadi populer katanya kok 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 kepedean lu ya maaf-maaf nih goblok cabul gini dapet love letter impossible oke mari kita lihat kita mau pergi melihat Jomon Seder 3 pohon Jomon Seder oh tulisannya si Fuka ini surat dari anak-anak cewek nih ngabarin kalau mereka lagi mau ngeliat ini ya pohon Jomon Seder kita ini lagian dari pulau resort loh di tengah-tengah musim panas dan mereka gak pergi ke pantai kayaknya ada yang salah nih ya bukan ini salahmu sih maksudmu apaan katanya aku kemarin tuh cuma mau bikin suasana moodnya lebih apa namanya lebih enak aja gitu lebih gak berat lah lebih ringan aku gak mau denger tuh kan gak mungkin kayaknya cuma kita aja nih ya anak cowok-cowok oh ini tuh frontier of romance katanya kita tuh harus kenalan sama orang-orang sini katanya mau ngapain dia nih oh aku panggil ini operation yakushima beach fling anjir buruk banget namanya lu jangan ngarep dah junpei dapet lock letter lalu yang merusak suasana anjir apanya yang membantu oh si junpei mau ini mau pdk-in cewek katanya gimana akiko dengan adanya kamu di squad pasti bakal sukses aku seharusnya tau ini adalah rencanamu gimana yuki menurutmu gimana tuh temen apakah kita harus ngedeketin orang-orang lokal nih gimana nih hmm gas bang ikut nih don't care sounds like a hassle let's begin this operation i don't care ya mana deh eee apa ya bikin aja deh yaudah deh ayo kita mulai operasinya kalau gitu aku nobatkan dia sebagai leader kita ya seperti biasa hah kenapa kan kamu yang bilang kalau ini operasi operation oh man oh man that's bullshit oh sebaiknya kamu menganggap ini serius makoto ini tuh operasi yang sangat penting bacot aja siang ganggu waktu aing sama yukari bang kesel aku oke eh ngapain bro sweaty man oh kamu mau ini gue ngodain cewek oh you're dang it wrong you have to be more stable put out them off nanti gimana anjur ini kah oh target terlihat oke 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 gue 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 lepas tangan ya oke gue liat gimana lu caranya dapet cewek oke oke oh pikirkan topik katanya sesuatu yang mungkin mereka bakal tertarik jadi gini pey lu itu udah tau beban lemah lakukan kayak asum peding lo diep aja give them an easy question to get the ball rolling oh that's the golden rule something like oh kamu dateng dari mana oh lagi seneng-seneng gak aja aduh ngomongnya kayak buaya banget ini oh oh i'll start things off si junpei bakal mulai ini ya terus nanti kita kayak ganti-gantian gitu lah oke here we go oke here we go oh hey there ladies kalian dari mana asalnya bukan urusanmu waduh udah dipolak aja oh gak usah malu-malu bacot si junpei pasti kalah sama yuki kenapa kita harus memberi tau mu segalanya katanya well ayolah kita disini cuma pengen ngobrol kok tenang aja i got this i got this lihat dan pelajari disini ada satu cewek yang keganti bang gara-gara konteksnya terlalu berbahaya orang ini tiba-tiba langsung diajak ewe berempat jadinya hah tapi si cewek jengota deril nyapu garasi bujumu berewokan what the fuck jir force off nani gak usah kecewek dulu dah lu ngomong kayak gitu kecewek aja belum tentu ditanggap fin so ladies are you in college or maybe you're already working so ladies are you kalian anak kulian atau mungkin udah kerja katanya sumpah kalau ada teman kayak gini harus gue tampol oh kayaknya kalian terlalu muda deh apakah kalian anak SMA ada anak SMA yang bisa liburan ke Yakushima kok aku kesel ya dengernya maaf ya kalau kamu jadi kesel ayo for sombong kita cuma disini gara-gara kami di invite oleh teman kami yang punya vocation home disini wow punya vocation home di Yakushima enak pasti enak ya kami disini harus nabung dulu baru bisa dateng kesini kalau di portable ada Chie sama Yukiko disini hah sumpah ada Chie Yukiko person A4 sumpah ada disini nani jadi kalian mau ngapain nih kami mau ngedekitin kamu mau PDKT wah kamu jujur juga aku suka jangan tambah disemangatin katanya mereka pasti bakal pergi kalau kita ignore eh jangan kayak gitu lah how can you blame us for wanting to talk to such a beauty buaya banget ngomongnya orang-orang ini full shit semua ayo cabut aja lah see you later ya sumpah real Chie Yukiko kelas 1 SMA nahan nih eh kelas 1 SMA wah kelas 1 SMA B4 tuh kan mereka kelas 2 ya what terus tahun berikutnya terjadilah person A4 oh damn yo gila foreshadowingnya ya you're pretty good alright eh aku sudah melakukan sebisaku katanya terus gimana kalau kamu Sanada San oh if that's how you feel kalau gitu tunjukin ke kita gimana caranya eh kenapa harus nunjukin ke kamu kan kamu yang bilang kalau ini operation bukankah kita seharusnya bekerja sama agar bisa sukses hmm bener juga sih ya bang digoblokin nih aja si Senpai yaudah deh aku coba aku yakin hasilnya akan lebih bagus daripada kamu boleh bantu aku gak Yuki oke mana nih yang mana ya oh ini oh target baru terlihat apa yang kamu tunggu Sanada San tunjukkan kepada kami apa udah diem aja katanya jangan bacot oh hey Nobuko bukannya bocah-bocah itu ngeliatin kita oh iya bener jadi gini Pei kalau kalau gak ada yang bisa diunggulkan mending lo jadi batu siapa tau lebih berguna oh Yosie aku surprise kamu ternyata bisa ngeliat itu dari sini oke waktunya masuk kering gas bang valen suruh main sama udang atau kepiting aja itu Junpei oh hai der tapi aku mau nanya sesuatu nih apa ya apakah kalian berdua disini sendirian oh kamu mau ngedeketin kita enggak gitu sih kami cuma berpikir kalau kalian lagi bosen jadi makanya aku mau ngobrol sama kamu kalau gue punya virusat gue bakal gagal gak tahu ya tapi si Yuki masa gagal si Yuki kalau yang berdua ini oke lah kamu udah pernah denger belum udah masih tau buat ngedeketin cewek di pantai sekarang tuh udah lah kita kan emang lagi bosen juga lagian mereka lumayan keren kok seriusan Nobuko apakah yang satunya ini demen berondong ya di mata kalian kami setua setua apa umur berapa gitu 20-an kali seriusan kami semudah itu wah anjir berarti tante-tante ini kepentingan kalau ada temen kayak gitu pasti dijauhin dijadiin tumbal ikan jadi lebih worth gak selanjutin tengah laut oh senang rasanya mendengar itu katanya sebenarnya kita lebih tua dari itu anjir apakah umur 30-an oh kalian umurnya segitu sayang apa namanya sayang sekali eh bentar kami gak apa-apa kok cewek yang lebih tua tuh lebih dewasa lebih berpengalaman junpei junpei apakah si junpei ini kayak si ini kayak si kenji dia kan doyan milf gitu kan kamu smooth talker juga untuk seseorang yang cukup muda lagian kalian umur berapa ada oh kami lagi anak SMA waduh ganteng apakah seganteng itu aku bakal lulus next year waduh ternyata perbedaan umurnya cukup jauh juga ya aku tidak yakin kalau mereka seneng ngobrol sama kita oh kita seneng kok nah kalian pasti enggak bohong banget oh aku enggak yakin kalau ada obrolan yang menarik untuk dibicarakan katanya kecuali kalian mau dengar komplainanku tentang bosku kalau Junpei lihat susu ma dikit di serepet i'm complaining about your boss kayaknya bakal seru enggak gini gini jujur aja si Junpei itu buat deket sama cewe itu agak skeptis gue kalau si Akiko walaupun di sekolah dia tuh bisa dibilang populer tapi dia tuh gak pernah deket sama cewek dia tuh selalu ditolakin gue gak yakin lah sama mereka berdua lah berbahaya kalau bawa Kenji kesini anjir kalau sama Kenji disini mah disrobot semua yang penting jangan kacaukan obrolannya ayo kak sini berdebat nobuko berhentilah bersikap baik kepada semua orang nah kamu udah cukup lah ngegodain anak-anak ini katanya kita harus kembali mereka akan menunggu kita udah bawa pacar mereka maksudmu pacarmu oh iya maaf aku lupa mention kita harus pergi sekarang udah punya pacar pak kita akan bertemu dengan pacar kami katanya ada di villa untuk ini barbecue kamu boleh dateng kalau kamu mau bye oke aku aku senpai gagal juga sana ada san apa yang terjadi kita kelihatan kayak idiot tidak berpengalaman iya disini yang paling berpengalaman si yuki doang ya mari jalan sama cewek mulu sekarang giliranmu katanya kasih yuki kasih ilmu dikit mana disana nih oh ini 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 ayo kasih ilmu lah oh disana ada wanita yang lagi sendirian betul bang out of topic bentar lo udah tau kan art night udah confirm bakal dapet udah tau udah tau udah tau katanya ini ya si dokter bakal playable pacar juga tidak terlihat di area situasinya sudah aman oke waktunya membuat kontak wah ini cewek aneh kenapa permisi miss aneh kenapa oh halo ada yang bisa aku bantu oh dia hot banget oh kamu sendirian iya dan aku sangat bosan nih oh aku udah ngeliatin kalian dari tadi dari tadi kalian mau nyoba deketin cewek ya gimana dapet gak ya tinggal dikit lagi waduh iya banyak bilang antara doc atau fuzzy yang bakal bintang enamnya katanya ada tiga operator kata ya tiga operator yang katanya masuk tuh tapi gak tau deh hmm IC kalian lucu juga ya tapi kalian tau gak alasan kenapa kalian gak berhasil itu karena kalian tidak mengerti perasaan wanita hmm kayaknya aku gak bisa ngedina itu oh kamu yang pake topi kamu tuh terlalu wrap up katanya bukankah seharusnya kamu lebih memikirkan gimana cara buat nge-happyin partner mu oh yes memang langsung langsung kicep panjir oh kamu yang pake t-shirt oh kamu tuh tipe orang yang stoic banget katanya tidak berpengalaman dengan cewek tuh kan bener kata gue juga dia tuh populer aja si Akiko emang dongoh aja cewek di sekolah ditolakin heran gue iya kayaknya bener sih kamu keliatan hassle juga katanya kamu tuh terlalu logik tentang segalanya ya 1 bintang 6 2 bintang 5 sama kayak fase pertama oh dan kamu yang gondrong aku kurang yakin sih tentangmu maksudnya gimana tuh kak kamu tuh orangnya misterius katanya gak ada yang bisa tau gimana isi pikiran kamu wah ini 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 tipe cewek cewek indo suka yang misterius misterius kamu tau kan apa maksudku langsung diulti sama mbak mbak satu ini i do i do kak i do kak kamu pinter banget kamu tuh kayak tipe aku banget tuh kan cewek cewek tuh sukanya yang kayak yuki cewek indoh terlebih suka banget yang tipe tipe kayak si yuki nih anjay pria misterius mereka tuh suka tipe cowok yang sulit ditembak hei bentar bentar aku cuma bercanda kok aku juga suka kamu nani the fuck pria misterius padahal aslinya naman berak ini kok jadi kebayang ya anjay oh beneran mau aku kasih tau gak apa yang bakal bikin aku seneng banget apa nih dikasih paham iya anjur oh 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 yes ma'am boleh aku minta tolong kepadamu untuk memakaikan sunscreen kepadaku eh junpei lu udah ya belakang belakang gua duluan anjur enggak 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 oh kamu yakin enggak apa-apa nih oh tentu aja katanya oh aku cukup untuk kamu katanya langsung sangbrut si junpei oh maaf ya temen-temen tapi aku gak boleh ngelewatin kesempatan ini yuk oh anjur kalian berdua mau join juga enggak i'll give you a good deal ha good deal cabur lanci mau di depan atau di belakang kah deal kamu tahu kan matahari yang ada di langit ini tidak nyata itu adalah matahari buatan yang dikirim ke luar angkasa pada tahun 1980 ini konspirasi apalagi aja emang iya nih seriusan katanya mataharianya mataharianya ini aja gak apa namanya buatan gak nyata kita yang dia jajir ini emang bener ya emang iya ya kayak genshin iya iya juga langit palsu iya bener juga bener juga namanya dari pretty lady jadi delusional lady iya jir pretty lady oh iya bener lah lah halu halu cewek halu oh kamu gak tau turn out matahari itu mengirimkan cahaya yang apa apa namanya yang apa ya buruk lah buat kulit katanya kalau pake sunscreen yang normal gak bakal gak bakal berefek konspirasi apa lagi ini mau menyinggu genshin bang bangsat sales anjir oh oh ya ilah sales ternyata teman-teman ya yuki kok kayaknya dia ini aneh ya weh initial retreat initial retreat retreat cabut anjir oh you you so cruel anjir initial retreat kayaknya berdebat lagi dengan bak seru anjir anjir tadinya pretty lady tiba-tiba jadi ini anjir delusional lady halu gak tuh retreat 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 tumbalin junpe bang ada apa katanya kayaknya kamu ukuran tertarik ya buat dapet cewek kalau aku lagi di match aku pasti ingin menang aku tahu apa masalah kita katanya kamu gak bisa nge-control dirimu sendiri apa don't blame this one on me mereka menggunakan teknik rahasia keluarga jostar nigeru dayo i'm just hitting the obvious oh bukannya udah jelas ya aduh oh it's not like bukan apa namanya it's not like you scored either nasan nasan why do you always gotta be so logical kenapa sih kamu orangnya logik banget katanya apalagi di depan cewek-cewek itu gak masuk akal pasukan mundur nigeru dayo oh junpe dan sanada saling bacot oh leader menurutmu ini salah siapa kalian semua sama gobloknya anjir ada pilihannya anjir wah aku tidak juga akan terima slide bet ini katanya antara aku atau dia siapa yang salah iya bener jawaban itu gak bakal cut ini lagi pula emangnya apa yang kamu lakukan eh eh kenapa ini si junpe eh eh ngapain lu bamba percaya konspirasi lebih mengerikan dari para shadow segede gabander kenapa kamu ngeliat sesuatu ini si junpe kenapa anjir what the hell siapa ini oh rambutnya pirang belum deh what cakep anjir iya pak cakep anjir wow wow bicara tentang simpan yang terbaik untuk yang terakhir inilah yang aku bicarakan holy hell dia lucu banget cantik banget oh iya tumben tumbennya anjir si akihiko setuju oh ini gila banget katanya gimana kalau sekarang kita nyamperin dia satu persatu katanya jangan barengan oh oke deh aku ikut tumben lu oke dan let's decide the order we'll go clockwise starting with winner oke ini ya berarti diacak nih ya oh siap batu gunting eh batu gunting batu kertas gunting kok dibalik sih apa ya batu deh seperti anuku ya ilah yuki dong kalah anjir oh iya aku win itu robot yang oh iya yang robot yang rusak itu ya yang di opening bener-bener waifumu kelontang-kelontang ini robot nih oke aku duluan ya sana azan oh akiko kedua kita yang terakhir oh here goes oh hey aku notice kamu kayaknya lagi ngeliatin lautan ya oke saya masih normal jadi gak ikutan jadi kamu disini apakah dengan seseorang atau sendirian namaku Junpei kok lu gugup gitu eh liat sih Junpei ngebloss anjir tuh malu-malu kok cupu yuki iya anjir gunting batu kertas kalah anjir pasti kalah di script oh alah pantesan Junjunpei oh aku cuma berpikir kamu mungkin mau ngobrol katanya kalau kamu gak lagi sibuk maksudku itu akan lebih menyenangkan daripada cuma berdiri disini sendirian kan oh aku sedang mencari seseorang katanya oh gitu ya kamu bukanlah seseorang itu iya sih ngobrolnya kayak robot sih emang bener karena MCOP menunjukkan skillnya di akhir-akhir suka bro dia yang ngebloss aja tapi dia script udah Junpei lu gagal shu 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 wow kamu jatuh lebih cepat daripada yang aku expect katanya waduh dia sulit bos jangan khawatir tentangku kita lihat Akiko gimana nih oh hey kamu suka laut tertolak mentah-mentah pokemon apakah pertanyaanmu itu untuk diriku oh iya maksudku aku juga suka suka lautan du dimana mana cewek tertarik lu baru kenalan aja udah ngobrolin olah-laga anjir ternyata apakah dilakukan dengan atlet untuk latihan di laut tidak ada yang mau tahu kalau ada orang yang kalah sama atlet yang latihan di apa namanya indoor pool gak tertarik anjir katanya katanya informasinya tidak berguna untukku anjir goblok emang si aki ini anjir oh aku menang mana ada menang aku bicara dengannya lebih lama daripada dirimu jadi gini nih senpai lu kalau mau ngobrol sama orang pake celana dulu kenapa jangan sepakkan aduh akihiko sumpah aduh gak penting kamu mau ngobrol seberapa lama sama dia aduh ini saks banget aku mau nangis eh jangan nangis lah kamu membuatku merasa buruk langsung diulti sama besi kalau kamu bisa apa namanya bisa apa ya ibaratnya ya ya berhasil mendeketin cewek itulah aku bakal kena trauma seumur hidupku katanya Junpe kita udah di ujung tanduk nih tapi ini masih belum berakhir sekarang ini tergantung denganmu oke alright apa yang harus aku katakan ke dia eh hey baby oh kau oh aku gak bisa denger apa yang dia katakan oh MC woman kena men oh tapi dia keliatannya terkejut oh mungkin kita harus pergi ke sana eh eh ini giliran gua lu berdua gak usah ikut-ikut ya ha ha ajir lari dong hey kenapa apa namanya kamu ngomong apa deh ke dia dia sampe lari gitu katanya apa yang kamu tunggu ayo buruan dikejar oh iya bener juga oh ini bisa jadi masalah yang serius katanya buruan kejar dia dan katakan minta maaf kalau kamu gak begitu oh nanti kita semua bakal disalahin katanya ayo buruan kejar dia oh aku mencoba untuk mengikuti gadis itu ke dalam hutan ajar ngapain ke hutan naruto run ajar ya naruto run bener itu ajar naruto run waktunya memutar lagu opening naruto 16 oboe tenai kokomo taku sa nananana eee apa ini eh kenapa yuki tiba-tiba berhenti ajar bentar kalian aneh juga masuk ke hutan pake baju renang ajar iya co naruto run ayo yuki buru aduh ada-ada aja nih orang apa lagi ini go after the girl eh itu tuh dia tuh dibalik papan oi oi i lost sack of the girl itu ajar di balik papan yuki narutora no counter oh itu adalah cewek yang tadi oh hah dia pasti orang yang selama ini memperhatikanku lah oh jadi dari kemarin kita diliatin dia eee coba apa ya tunggu deh ngapain simba oh sekarang aku yakin aku telah menemukanmu aku sudah mencari-cari dirimu prioritas tertinggiku adalah untuk berada di sisimu eee eee apa deh wih what you're freaking kidding wih eee junpei gua juga gak tau ya dia tiba-tiba meluk gua ajar gua gak tau apa-apa ini kok tiba-tiba dipeluk ajar apa yang terjadi dia bahkan belum ngomong apapun ke dia kayaknya dia masih belum ingin melepaskanku aduh yukari bentar ini gak kayak ini gak kayak seperti yang kamu pikirin bentar bentar apa yang kalian lakukan disini kami sedang mencari kalian waifumo robot mas langsung dipeluk junpei terente-ente eee 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 apa apa yang kalian lakukan di tengah-tengah hutan pake nah itu dia ngapain ajar aduh 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 yukari yukari bentar yukari kamu salah paham bentar ya bentar kita lurusin dulu ya ini siapa nih dan kenapa dia memelukmu sumpah yukari aku gak tau ya dia tiba-tiba memeluk aku yukari sumpah oh denger eee we have a slight situation here maaf ya aku harus mengganggu liburanmu tapi aku butuh semua orang untuk kembali ke rumah dan gear up kena gap ya anjir aduh tapi lumayan juga sih kemarin dapet pelukan dari yukari sekarang dapet pelukan dari gak tau ini siapa ya besok dapet dari siapa ya eh bentar apa oh udah gak perlu katanya kita sudah menemukan apa yang kita cari Mr. Chairman apa maksudmu ya ayo lu anak orang lu apain mati gua anjir oh you help me worry kamu gak bisa pergi begitu aja dari lab Aegis hah oh dilepas nih dimengerti ya hah hah oh iya what maaf ya tentang segala masalahnya semuanya sudah under control apa yang apa yang terjadi dengan securing the tank oh udah diurus kok Aegis Aegis join sama kita disini understood oh nih oh ini Aegis katanya seperti yang bisa kamu lihat dia ini mesin katanya yang punya yang punya bentuk tubuh dan juga wajah manusia anjir bisa mirip kayak gitu anjir I am Aegis my objective is to oh nama ku Aegis katanya ee objektifku adalah untuk mengalahkan shadow oh aku sudah di assign ke sis katanya berarti dia join kita gitu punya persona kah oh gak mungkin ini kayak dia hidup wow sulit dipercaya gimana ceritanya ada robot yang se-cute ini aduh ini dunia yang kecil hahaha gimana Junpei Akeiko gimana rasanya setelah kalian jadi jatuh cinta sama robot anjir dapet almighty boost coy gila hoki amat waktunya klang klang 10 tahun yang lalu oh kita berencana membuat anti shadow weapon oh Aegis itu yang terakhir ya oh sisa Aegis doang dulu tuh katanya 10 tahun yang lalu banyak banget anti shadow weapon ya dan sekarang tuh sisanya si Aegis doang oh anti shadow weapon apakah itu berarti dia juga punya persona oh iya anjir damn robot aja punya persona oh I'm capable of wielding the persona called oh nama personanya Palladion oh dia ini ya kena major damage katanya ketika pertarungannya di tahun pertama ininya sis bin kit setelah itu dia langsung ini temen ditaruh di lab katanya aku masih gak yakin kenapa dia tiba-tiba aktif kembali katanya pagi ini nah pokoknya semoga kalian semua bisa akrab ya oh anti shadow weapon iya anjir seorang robot punya persona oh this is amazing udah HP lo kalau mau sikat sikat lumayan klonteng klonteng oh kalau kamu gak masalah aku mau tanya nih ketika kami ngeliat kamu kenapa kamu memeluk Yuki aduh ada yang cemburu nih aduh gimana nih apakah kamu kenal dengan dia oh iya katanya sangat penting buatku untuk ada di sisinya oh mungkin facial recognition systemnya ada yang malfunction nih atau mungkin dia cuma half asleep menarik cie cemburu aduh jangan cemburu cemburu gitu dong Yukari sayang masa kamu cemburu sama robot buka otw meretelin agis buat lihat speknya half asleep apalagi oh ada tempat tenis pool table sama karaoke mesin oh ada yang mau denger aku nyanyi gak kalian ada yang mau denger si ketua ini gak nyanyi gak eee oke tanggal 22 segi bang malas oke ini hari ketiga dari liburan kita di yakushima oh aku gak percaya ini udah hari ketiga aja dari liburan kita gak lupa sekim oh besok kita balik ya aku ingin stay disini lebih lama katanya oke menengarkan iya mendengarkan kamu dan juga si chairman nyanyi oh jadi mereka denger denger si ikutsuki nyanyi aku gak bisa tidur tadi malam gila gimana si ikutsuki nyanyinya weee harem gue oh apakah kita punya misi hari ini di pantai eee enggak sih katanya kita cuma mau seneng-seneng aja disini apa kamu paham apa artinya fun seneng-seneng eegis oh iya aku sudah diberitahu konsepnya eh ya gitulah pasti cempreng iya si Aki kok katanya sampai gak bisa tidur oh iya bener katanya kamu tau banyak tentang manusia ya oh bentar junpei kun emang gak apa-apa nih si ig kalau ke air iya takutnya konselek kan aku yakin dia baik-baik aja eh kok udah balik udah udah beres oh lebih baik kalau semuanya ikut dalam aktivitas ini bersama-sama katanya betul agis kena air konslet gak ya nah ini tapi dia canggih gini masa konslet kena air anjir cacat oh kamu punya perasaan yang kuat juga ya katanya suara ikut suki pasti ngebass kayak speaker kondangan 15 tahun ganti-ganti kita harus join mereka hmm setuju wey pak ketua gimana enjoy yourself quite a lot happen during our time here but it looks like we'll get to relax a bit today it's quite a lot during our time here but it looks like we'll get a relax a bit today oh pasti bakal bagus banget oh Sanadasan kamu ngapain oh kamu juga Yuki giliranku mereka lagi ngapain dah aduh ah seneng rasanya bisa ngeliat semuanya enjoy having fun oh iya aku udah bilang belum ya kalau besok kapalnya udah tiba katanya mungkin aku harus tiba di port lebih awal katanya jadi kalian jangan terlambat ya oke pak kutua oke nanti aku beritahu semuanya oke wey makoto sanadasan mbak jenpe oke kayaknya kita harus join nih Yuki yaudah ayo senpai wajir apa itu bentar reigis bukan kayak gitu maksudnya water ha 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 kena ha 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 jenpe kun telah jatuh oke semuanya ini kesempatan kita untuk all out attack all out attack wey beter beter semuanya ha 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 aduh ini di all out attack ha ha di all out attack kanjir oke hari ini kita balik ya kenok kanjir ha ha eh cinji kenapa nih oh kamu kayaknya lagi kesakitan wah wah oke ini tiga geng ini ada lagi ya oh shit itu mereka oh maksudmu mereka bertiga aduh mereka tuh freak banget seketika tepar oh shut up bacot diam ayo kita cabut dari sini mas-mas gondrong iya nih ada dua nih gondrongnya nih kenapa mereka selalu lari dan bersembunyi ketika melihatku muka lo serem anjir mereka tuh kayak apa kayak tikus digang jin berikan dia kapsulnya itu apa sih obat ya oh makasih akan kubayar seperti biasanya oh bentar oh kali ini kami ingin pembayarannya berupa informasi oh teman-temanmu kayaknya akhir-akhir ini sibuk banget ya yang aku maksud adalah aktivitas mereka ketika malam ketika bulan full moon mereka menghabiskan banyak waktu di tower juga mereka mereka juga nge-spend waktu yang cukup lama ya untuk mendaki menara atau tartarus yang dimaksud ya aku penasaran kira-kira kenapa mereka mengemban beban seperti ini apa namanya dengan diri mereka sendiri bentuk lu kayak gitu gondrong kurus kayak preman gimana gak takut oh kamu pasti tau kan oh tapi kamu gak mau bicara apa ini karena kamu adalah salah satu dari mereka oh aku gak katanya aku udah gak ada urusan lagi sama mereka kalau gitu beritahu kami aku yakin kamu pasti setuju kalau pil-pil ini lebih apa namanya lebih berharga daripada grup yang udah gak ada urusan apapun sama kamu supaya ini si Aki kok ngedrak kah narkoboy dia aku kurang tau detailnya sih tapi supposedly jika menghancurkan semua makhluk itu ketika apa begini ketika menghabisi semua shadow yang ke-12 itu ya maka Dark Tower akan menghilang katanya begitu juga dengan tower aneh itu atau si Tartarus nih bau-bau last villain oh hanya itu yang aku ketahui oke jadi maksudmu mereka ingin menghapus Dark Hour Aki kok buka nih si Shinji kenapa mereka ingin melakukan hal itu padahal mereka punya kekuatan kayak gitu eh to destroy the Tower of Demise ah Tower of Demise itu sebutan mereka kah kalau kita kan Tartarus Tower of Demise Takaya oh namanya Takaya ya aku tahu anda yang bilang Aki Iko salah salah Shinji Shinji salah salah hmm aku tidak akan menggunakan kekuatan kekuatanku lagi katanya kenapa ya si Shinji ini ya wah gelut nih waduh kayaknya ya mereka kayaknya mau mencegah kita buat ngehapus Dark Hour sama Tartarus kayaknya ya oh men aku capek banget makanya bakal lama banget nih buat recover wah iya ini perjalanannya yang melelahkan semuanya istirahat ya hari ini siap-siap buat next operation oke tinggal si Sanem lagi kan mereka hmm just the last full moon shadow will things will get back to normal oke oke eh save dulu lah tower kehancuran masuk akal sih kalau dibilang gitu power of demise eh si Aegis ikut oh very well I shall remain by your side at all times oh oke ah gimana katanya si Yuki kayaknya kita bisa buat ikatan sama si Aegis kayaknya bau-bau last villain sih dari kata-katanya ya hmm let's see gue sih agak skeptik ya kalau itu adalah main villainnya ya kayak apa ya eh niatnya belum apa ya motifnya tuh belum belum terungkap anjur oke tanggal 23 oke kita main game eh bentar eh Sally Sally mana nih nih ada dia nih dari Yakushima nah oh ini ambil salah satu ya wih dapet tiga wah ini heal blade eh udah belum jelas motifnya bener belum jelas kayak maksudku gini loh mereka tuh kan orang yang ini ya yang ada di website balas dendam itu ya maksudku kenapa gitu loh mereka mau melakukan balas dendam ini gitu loh kenapa mereka butuh dark hour gitu loh why semua tuh masih belum jelas oke hari ini hari ini kita masuk sekolah ya oh udah pagi katanya oh aku request kamu buat bangun ini si Aegis ya eh ngapain nih di kamar nih pagi-pagi gini oh kamu sudah berhasil bangun katanya misi selesai pasti ada plot twistnya nanti pasti pasti kalau itu pasti sih eh eh jamku kok belum bunyi ya oh emang belum ini belum apa namanya belum bunyi oh bangun 5 menit lebih awal oh itu adalah kata-kata yang ditulis di apa namanya di dinding jadi aku membangunkanmu 5 menit lebih awal daripada alarmmu aduh aduh bentar anjar ini si Aegis dari kemarin bikin salah pahamu lu gimana kalau Yukarikit melihat posisi kita kayak gini gimana anjar katanya Yukari hei kamu udah bangun belum oh cewek itu menghilang katanya kita gak bisa menemukannya dimanapun kamu mau bantu kita gak aduh gimana nih gimana di jebol anjar pintunya hah emang iya oh dia mungkin lagi pergi sendiri katanya seperti yang dia lakukan di Yakushima tarik keranjang bang langsung celang 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 mau dimasukin kemana oh namaku bukan cewek itu tapi Aegis oh oh Aegis kapan kamu aku masuk ketika dia sedang tertidur katanya membuka pintunya membutuhkan waktu 2 menit gila itu itu cara masuk yang unlawful oh bukankah kami udah bilang kalau kamu harus stay di command room ketika malam aku aku berpikiran lebih ideal kalau aku standby di ruangan ini apakah ada masalah kenapa ya si Aegis ini ya dia pengen banget ada di sisi kita oh itu dateng dari mana tuh kalau ada masalah bro perampok handal aduh ini Yuki baru bangun udah ada masalah lagi masalah lagi anjir oh the problem well it's probably against the door masalahnya adalah ini melanggar regulasi dari asrama ini katanya jangan cuma diem gitu doang katanya katakan ke dia apa ya apa ya temennya gas gak sih bang ada yang pelap-pelap-pelap sama klang-klang-klang gas ayolah dua-duanya boleh lah ranjang juga sudah siap gas kamu boleh disini Aegis alasannya di desember nanti bang oke oh ayolah kamu tau dia itu gak boleh disini oke lihat aku akan nyiapkan ruangan di lantai ketiga katanya jadi kamu bisa tetap stay nearby jangan pergi dari dorm sendirian ya kayaknya Aegis ditugasin buat ngelindungin Yuki oleh seseorang oh seperti perintahmu oke oke aku capek oke aku harus latihan pagi ini katanya jadi aku harus pergi ke sekolah semua orang disini pergi ke tempat yang namanya sekolah di pagi hari hmm oke kita masuk nih oh sup bro panas banget hari ini iya panas bro apalagi situasi yang aku lalui pagi tadi oh jadi aku berpikir setelah kita mengalahkan semua shadow itu dan dark hour menghilang terus apa yang akan terjadi ya mungkin bakal ada kedamaian iya sih tapi well regular people dan orang-orang biasa kan gak tau kalau ada yang namanya dark hour kan itu berarti gak akan ada yang inget apa yang telah kita lakukan anjir ini orang tuh apa ya kayak butuh banget dapet perhatian orang-orang anjir ibu ibu problem karena dari namanya aja I guess yang notabene sebuah pelindung bener-bener masuk akal wah hasil ujiannya keluar nih haus validasi iya anjir si Junpe oh aku ranking pertama let's go semuanya melihatku dengan penuh risk risk dapet hadiah gak nih ya oke kalau dipikir-pikir oh Mitsuru menjanjikanku sebuah hadiah kalau aku dapet nilai bagus aku mungkin nanti harus bicara sama Mitsuru oh emang kita udah janji lagi ya caper coy Junpei hanjay ranking satu semua orang melihatku dengan respect berger 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 di Terima kasih telah menonton!